Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kali ini saya akan mereaksin satu jajanan Malaysia street food gitu, jadi yang bentuknya nasi dalam pot dan itu dibakar langsung, dan di Indonesia itu mirip cara masaknya ya, dengan surabi tapi itu terbuat dari tanah liat nah, kalau hot pot ini, kita cek yuk seperti apa pembuatannya gak usah banyak ngomong, yuk bismillahirrahmanirrahim yuk, oke lanjut 5 pot chicken rice jadi, nasi ayam besar kecil itu ada harganya silahkan, kalian langsung di ini ya, paus itu, kalau kalian pengen liat harganya dengan batu arang eh, batu arang, kayu arang ini kayu arang ya, saya minggiran deh biar kalian lebih enak nonton yang gedenya itu ayamnya, kayaknya ada daging juga deh kayaknya daun bawang deh jadi, bubunya kayaknya bukan dari tanah liat kalau saya liat ya, kalau saya liat kayak semacam mangkuk keramik gitu tapi gak tau keramik atau bukan tapi bisa jadi bukan keramik juga kayak apa ya seng atau bukan, seng kali jadi ini pake arang ya arang ini arang tanganku masih sakit tapi gak terlalu udah mulai baikan ini tarangnya haaa ini arang ini basah apa dia ringgit Malaysia kan tuh kan RM itu ringgit Malaysia cuy ya saya kadang-kadang tertukar dengan Thailand karena lagi seneng juga liat nonton yang Thailand dan ini Malaysia, aduh air panas berasnya sebelah sana pake beras apa ya dia beras ketan makin mantul ya Allah dimasak gitu lah beras air air panas jadi biar cepat matang air panas makanya oke kayaknya beras campuran deh itu kayak bukan cukup cuma satu jenis beras gitu kayaknya soalnya ada kayak warna-warni gitu ya entahlah beras apa bisa jadi beras ketan plus beras biasa gitu wah laris manis cuy dan ini bisa jadi ide jualan juga kalau misalnya bisa diterapkan di tempat kalian ya coba jadi ide jualan saya kebiasaan deh kalau liat makan aku riurnya tuh produktif gitu loh ini kayaknya daging ayam deh sebelahnya kayak daging juga bukan sih oke kasih apa gak tau daging ayam itu campuran-campuran-campuran saya gak tau daging atau apa yang sebelahnya itu sebelahnya lagi nasinya setengah matang langsung campur dituang gitu aja saya khawatir gak halal ya karena memang disana etnisnya kan beberapa etnis gak kayaknya nih antara etnis apa ya coba liat harus hati-hati ya kalau kalian jajan street food di Malaysia yang muslim karena kadang ada daging babi juga sebenernya di Indonesia juga sama ya kalian kalau yang berkunjung ke Indonesia muslim harus hati-hati tetep karena bagaimanapun disini juga beragam ya sama dengan Malaysia dengan Thailand juga kan banyak pendatang juga arangnya ya ampun ya ampun diapain dia arangnya kayaknya di penyajian juga dikasih arang supaya tetep anget kayaknya tuh kan tuh di penyajian dia tetep dikasih arang juga supaya tetep anget atau panas wow 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 tambahin kuah lagi kita kuah asin atau kuah apa ya Allah kecap dan minyak segala macam minyak wijen bisa jadi daun bawang tadi ini bisa jadi di dasar kalian bikin yang versi kalian ya sesuaikan dengan bumbu yang ada di kalian tapi ini bisa jadi makanan baru buat kalian wow diaduk kayak di korea itu apa ya namanya baby pub apa sih yang dicampur bikin yang kayaknya Chinese deh kayaknya Chinese karena udah suaranya oh ini versi dibungkus kali ya versi dibungkusnya cuy bungkus pak satu jangan kalau ya juga halal jangan agak transparan gitu ya dikasih cabai juga tuh oh Malaysia juga suka cabai ternyata mama cabai nasi padang ini cara bungkusnya kita bisa latihan tuh caranya begitu lucu juga ini kayak ini bungkus tas jadi gak terlalu matang dong ya tadi sebentar banget masaknya ayamnya tuh kayak setengah matang gitu tapi karena daging semua ayam sama apa namanya kalau pun daging sapi atau nambut daging babi karena Chinese itu identik daging daging babi ya jadi kalian harus hati-hati itu cepet matang kalau bentuknya daging doang sih kelihatannya gak terlalu matang kan dagingnya juga yang daging gak tau daging apa sebelah sana kecap tiram atau saus asin kecap asin maksudnya enak juga deh jadi nasinya kayaknya gak terlalu gimana banget loh wah ini masaknya sebentar banget menurutku ya jadi masaknya tuh paling berapa menit gitu ya dari dia nuangin adonan terus kemudian ditaruh di pemanggangnya kelihatannya nasinya gak begitu matang banget enggak sih tapi ya tadi ternyata diatasnya juga dikasih daging dan dagingnya gak terlalu matang ya kalau misalnya cuman berapa menit sih tadi dan kelihatan kan dagingnya juga gak begitu gimana banget terutama yang daging gak tau daging apa atau apa gak tau apa itu sebelahnya itu masih merah begitu tapi yang pasti kalau kalian mau bikin sendiri disesuaikan dengan kondisi kalian ya disesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di di dapur kalian gitu kan kalaupun misalnya ini jadi ide jualan bisa juga diambil intis harinya aja ternyata bisa loh kita hot pot lah kalau disini biasanya atau masak langsung di tempatnya macam begitu kita kan ada tanah liat dan ini kayaknya bukan tanah liat kelihatannya bukan tanah liat semacam dibilang masak yang dari keramik juga kayaknya bukan keramik juga gitu ya apa itu keramik yang tadi di kita juga ada alat masak yang terbuat dari keramik dan itu sekarang banyak juga yang ngejual terutama di peralatan yang jual peralatan masak atau peralatan dapur gitu yang Chinese yang Chinese biasanya ada juga gitu yang bentuknya kayak aduh saya masih kebayang yang tadi keramik ya yang buat masak keramik itu ada tapi entah keramik atau bukan saya gak tau tapi bisa juga kalian kayak semacam disesuaikan juga alat masaknya dengan yang ada kalian tapi basic nya itu seperti itu tadi gitu loh ya kan terus masalah bumbu-bumbunya kehalalannya buat yang muslim disesuaikan juga kan ya jadi tidak sakle kita ambil ilmu dasarnya saja dan kalaupun buat jualan ini bisa dijadikan alternatif bayangan kalian tinggal dicoba-coba di rumah diracik kira-kira seperti apa nanti bentukannya tapi ide dasarnya sudah ada bentuk hotpot kayak tadi itu kan itu aja oke kita sekarang kalau saya sih bikin video ini sekalian sharing ilmunya kalau sekiranya dijadikan lahan bisnis seperti apa kira-kira penyesuaiannya segala macamnya dan semoga aja itu sangat inspiratif buat kalian itu aja terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang lebihnya minta maaf ya terima kasih